Nah ini, inilah karena kepanikan masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Saya kira itu tentunya hal yang tidak baik dan masyarakat supaya tidak terkena kemudian dengan harga mahal dibeli. Saya kira itu. Dan memang masker ini sekarang agak langka dan ini kita sudah sampaikan ke Kementerian Kesehatan. Ada sanksi enggak untuk distributor yang menjual harga tinggi? Untuk distributor yang memberikan sanksi tentu bukan Dinas Kesehatan ya. Yang memberikan sanksi kepada penjual dengan harga yang tinggi. Dilaporkan saja mungkin ke yang bermenang hal ini. Namun yang saya himpa adalah masyarakat yang jangan mudah terkena dengan hoax. Karena masyarakat ini panik kemudian borong di semua tempat. Sehingga orang lain juga enggak kebagian lagi yang masih punya dijual dengan harga mahal. Ini yang sangat kita sayangkan. Soal stok bu di Dinkes sendiri bu? Stok di Dinkes sendiri tentu kita masih punya. Tetapi kalau diminta untuk membagikan ke masyarakat tentu tidak akan mencukupi. Sebab penggunaan masker ini sebaiknya kan minimal itu kan setiap hari harus ganti. Karena langsung kotor kalau kita pakai beberapa jam dan tidak bersih lagi. Sedangkan kita memakai masker ini kan supaya ada barir. Supaya tidak langsung kalau ada virus ini langsung terhirup oleh kita. Tentu harus diganti-ganti. Pemakaiannya tentu sangat banyak. Dan ini merupakan keperluan individu yang saya harapkan setiap orang itu menyadari untuk mengadakan sendiri. Jadi cuma mengenai kelangkaan ini sudah kita sampaikan ke Kementerian Kesehatan dan masih dalam proses. Alternatifnya bu? Alternatif bagi masyarakat yang enggak kebagian masker? Yang tidak punya masker. Itu tadi mungkin kita harus kreatif ya. Bahan masker ini dari apa kita buat sendiri itu sebuah alternatif. Sampai ada yang pakai tisu ya mungkin. Atau kalau beberapa masker saya lihat ada yang dari kain. Saya kira itu fungsinya supaya sama saja.